Mengawali berita pada pagi hari ini, pemirsa mantan Kepala Bidang Pada Dinas Sosial Lebak Endin Toharudin alias ET menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2021. Ia menjadi tersangka setelah satu tahun kasusnya mencuat. Mantan Kepala Bidang Pada Dinas Sosial Lebak Endin Toharudin atau ET menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2021. Ia menjadi tersangka setelah satu tahun kasusnya mencuat. Ia saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Jaminan Sosial atau PFN Linjam Sos di Dinas Sosial. Ia bertugas untuk memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran. Dalam menangani perkara ini, polisi memeriksa saksi sebanyak 150 orang yang terdiri dari kelompok penerima manfaat atau KPM Kepala Dinas dan lainnya. Selain itu, polisi juga menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada pun dalam kasus ini barang bukti yang diamankan yakni berupa dua bendel proposal pengajuan permohonan bantuan sosial tahap 1 dan 2, dua bendel nota dinas pansos, satu bendel dokumen pencairan anggaran, dan 14 kuitansi penyaluran. E.T. dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Jungto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling rendah 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling banyak 1 miliar. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan Madu TV, Mewartaga.